Pada tahun 1914, terletak di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trolan, Kapubatan Mojokerto, Jawa Timur. Tanaman di persawahan milik para penduduk saat itu sedang diserang hamat tikus yang makin merajalela. Tanaman para penduduk banyak yang rusak dan ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap hasil panen yang akan datang. Menjekapi akan hamat tikus yang makin merajalela tersebut, Bupati Mojokerto yang saat itu dipegang oleh Raden Kromojoyo Adinegoro menyuruhkan perang dengan hamat tikus tersebut. Maka dilakukanlah penyerangan dan pembasmian serentak terhadap hamat tikus di kawasan lahan persawahan. Tetapi sungguh aneh, saat dilakukan pembasmian dan pengejaran, tikus-tikus yang berhamburan ketakutan lari tunggang langgang tersebut selalu tiba-tiba hilang tanpa jejak saat berlari memasuki lokasi pemakaman kuno. Tikus-tikus tersebut selalu hilang saat lari melintasi sebuah tanah gundukan dalam pemakaman tersebut. Para warga akhirnya menyisir lokasi pemakaman kuno terutama pada gundukan tanah tersebut. Saat melakukan penyisiran pada gundukan tanah tersebut, tiba-tiba warga menemukan sebuah lubang dan warga menjadi curiga. Kemungkinan inilah lubang sarang kawanan tikus tersebut. Tidak menunggu lama, akhirnya warga serentak menggali lubang pada gundukan tanah di pemakaman kuno tersebut. Saat penggalian dilakukan, warga dikejutkan. Warga menemukan tumpukan batu-batu bata dalam gundukan tersebut. Makin digali, makin dalam, makin jelas bahwa tumpukan tersebut adalah berbentuk sebuah miniatur candi. Selain penemuan sarang dari kawanan tikus, di dalam gundukan tersebut juga ditemukan miniatur candi. Temuan warga tersebut akhirnya disampaikan kepada Bupati Raden Komocoyo Adinoboro, dan akhirnya penggalian akan temuan tersebut dilanjutkan. Dalam penggalian tersebut akhirnya terungkap bahwa gundukan tanah dalam kawasan pemakaman tersebut di dalamnya adalah berisi sebuah bangunan kuno yang berbentuk seperti sebuah petirtaan kuno. Pemugaran secara menyeluruh akhirnya dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985, dan situs tersebut diberi nama Candi Tikus. Nama Tikus hanyalah merupakan sebuah sebutan yang digunakan masyarakat setempat karena candi tersebut ditemukan adalah menjadi sarang kawanan Hamatikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus ini dibangun. Hakan tetapi, dengan adanya miniatur menara pada tengah bangunan, diperkirakan Candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa Candi ini merupakan petirtaan, tempat mandi keluarga raja. Namun, sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut adalah perupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk terowulan saat itu. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan Candi tersebut juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah petirtaan atau pemandian yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 29 meter x 28 meter dan terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selaras selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke Candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi empat yang berukuran 3,5 meter x 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau tratai yang terbuat dari batuan desit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke kiri selatan, terdapat sebuah bangunan persegi empat dengan ukuran 7 meter x 7 meter. Di bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki, di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bangunan teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah, adanya dua jenis batu patah dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain kaki kebangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada jualan jenis, yang terbuat dari batu patah dan yang terbuat dari batu andesit. Candi tikus ini dimungkinkan dibangun pada masa keemasan Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Rabu Hayamburu. Saat ini, candi tikus tersebut telah menjadi sebuah tempat wisata warisan leluhur. Semoga warisan leluhur ini akan terus terjaga dan menjadi aset bangsa yang bermanfaat untuk pengetahuan di masa kini dan masa yang akan datang.